Pemirsa belakangan ini cuaca saat siang hari cenderung panas. Minuman dingin yang menyegarkan tentu menggiurkan. Nah, kali ini mungkin Anda bisa mencoba es rojak kut khas Bali. Selain segar untuk dinikmati, rojak ini juga pun kaya nutrisi dan mencegah dehidrasi. Es rojak kut, inilah seteguh kesegaran di tengah siang bolong saat matahari sedang terik-teriknya. Dalam bahasa Indonesia, kut artinya kelapa muda. Tapi untuk sajian es rojak kut khas Bali ini, daging kelapa muda juga dicampur bahan-bahan lain. Ada gula bali, daun sirih, garam, cabai, dan bumbu rujak. Semua bahan dicampur jadi satu dengan porsi yang pas. Diaduk dengan air kelapa muda kemudian untuk menambah kenikmatan. Sekaligus kesegaran beri perasaan jeruk nipis di atasnya. Hmm, selain terbayang kesegarannya, aromanya pun harum sekali. Apalagi penyajiannya pun menggunakan mangkok batuk kelapa yang kental nuansa tradisionalnya. Rujak kut itu, mereka bilang rasanya unik gitu loh. Selain dari yang lain rasanya. Air kelapa muda itu sendiri kan banyak mengandung sat gisi yang penting untuk tubuh. Banyak mengandung elektrolit, itu untuk dehidrasi biasanya. Daging buahnya sendiri juga itu bermanfaat untuk kesehatan. Vitamin C-nya tinggi. Dan saya tambahkan sirih, daun sirih itu fungsinya untuk antiseptik. Yang minum yang cool, yang adem-adem ya, biar fresh. Nilangin stres juga sambil healing di tepi sawah ini. Saya suka sekali tempatnya. Semangkuk kesegaran es rujak kut ini dibanderol 7 ribu rupiah saja. Murah meriah kan? Tak heran, warung yang menyajikan rujak kut ini pun selalu ramai pengunjuk. Terutama pada siang hari. Dari Denpasar, Bali, Wiradana, Hainius, melaporkan.